Intro Semin malam kita ketemu lagi Gimana kemarin akhir pekannya menyerangkan gak? Bohong banget Menyerangkannya kok lemes banget sih Pasti gak pada diapelin ya Gak pada direngin pacar? Gak pada punya pacar? Hah? Jomblo? Oh my god Kasian banget muda-muda jomblo aku aja yang gak terlalu muda Kadang-kadang aku suka menjebak dengan kata-kata aku sendiri ya Harusnya menyerangkan dong weekendnya Karena kan Sabtu malam ada Sarah Sehan Terus Minggu malam ada Sarah Sehan Hidup itu menyerangkan kalau ada aku betul toh Itu cue untuk tepuk tangan Senin malam menyerangkan untuk anda Biasa aja buat aku Karena waktunya untuk tantangan gak penting Boleh gak diubah? Boleh gak diubah? Jadi jangan ditulis jadi Sarah Sehan Challenge Atau Sarah Challenge Tapi tantangan gak penting Boleh gak? Kita lihat apa tantangan malam hari ini Tapi gak terlalu banget Itu diusaha 15 tahun kemarin itu ya Ih keren banget Dan kamu kan ada koreografinya segala macem Jadi aku salah satu sama kita Soalnya rambut saya itu gondrong banget Jadi suka ganggu Jadi harus begini-begini Memang kenapa sih? Emang ada salah? Memang kenapa kalau kita bawain acara gini? Gak ada yang salah coba ya Selamat malam semuanya Apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi di acara yang keren banget ini Iya kan? Gak ganggu kan? Paling lecet cidat aku Yang lecet kan cidat aku Bukan cidat kamu Baiklah saya terima You punya tantangan ya Tim kreatif Hari ini saya tidak boleh pegang cidat Dan kalau saya bisa berhasil Berarti aku dapat hadiah ya Ya? Hadiahnya apa? Sepasang cidat lagi Sepasang jadi dua cidat Dan katanya Malam hari ini ada polisi tantangan Ini acara makin gak banget deh setiap senang Tuh kasih lihat tuh polisi tantangannya Gile polisinya Siapakah dibalik kostum itu Itu harus jadi quiz ya Mau kaos dari Sarah Sehan? Siapakah dibalik Kasian deh loh Panas ya? Panas? Very hot Bentar ya sebelum acara mulai Biar puas Tamu saya yang pertama Ngecek Ngecek polisinya Kepanasan sampai pingsan gak disitu Tamu saya yang pertama Ini seseorang yang Membuat saya sangat kagum Dari awal saya ketemu dengan beliau Beberapa tahunnya udah lama sekali Sampai sekarang masih ada di dunia hiburan di Indonesia Dan setiap tahun Cantiknya tetap seperti itu Tidak ada perubahan Biasanya orang setiap tahun ya Kelihatan Jalannya makin rentah gitu ya Kadang-kadang aku juga Habis bawain acara udah gini Aku capek banget deh gitu Udah Udah lemes Kalau yang ini masih semangatnya masih luar biasa Dan kecantikannya masih terpancarkan Dan seperti itu pertama kali aku ketemu dengannya Mbak Yuni Syara Astaga Coba liat Coba liat Kok bisa masih kayak begini Jangan salah Sarah Aku ngerti Ada yang berubah Salah kalau ngomong gak berubah Apa berubah? Uban saya udah nambah Keriputnya juga sudah ada Gak ada Ubannya mana? Uban ada Nah yang ini kan ya tipu-tipuan semir lah ya Coba liat kalau kayak gini Jadi aku keliatan ke ibu-ibu Dia kayak anak kuliahan Aku cebel banget Jangan diundang lagi besok ya Please sekali aja Mbak Yuni silahkan duduk Mbak Yuni Tapi aku harus mengaku ya Mbak ya Aku tuh kalau ngobrol sama mamaku gitu Misalnya mamaku ngeliat di mana Ngeliat Mbak Yuni di mana Di TV atau di manjalah di apa Selalu ibuku tuh bilang Mama tuh suka banget deh ngeliat Mbak Yuni Syara Kok cantik banget Teteh Kamu rambutnya digituin dong Kamu rambutnya selalu dia bilang gitu Kamu tanya dong dia gunting rambut di mana Selalu begitu Tapi aku juga mengakui Karena setiap aku ketemu You're always so lovely Selalu bukan cuma cantik aja di luarnya Tapi dalamnya juga kayaknya gimana gitu Alhamdulillah Tapi sebenarnya gak ada yang aku paksain ya Di hidupku biasa-biasa aja Gak suka Gak terlalu suka salon Salon tuh cuma gunting rambut Serius? Saya nyemir-nyemir sendiri di rumah rambutnya Jadi habis gini Tapi kalau kuku Kalau kuku harus Ya kuku seneng-seneng Mary Paddy iyalah Coba lihat kukunya Boleh di close up gak kukunya Ini juga yang aku kagumi Dari kakak beradik ini berdua ya Dengan Chris Dianti juga Kukunya selalu luar biasa Boleh dikasih lihat dekat kukunya Tuh ada kinclong Kinclong Nah kelihatan gak? Coba bedain sekarang sama kuku aku Sedikit panjang sedikit pendek Sedikit panjang sedikit pendek Dia ini ibu yang baik ya Ini putranya kan sekolah Sama ya kita dulu di kepompong Kamu luar biasa Protect anakmu tuh Makannya harus ini Jadi anak saya tuh Kalau sekolah bodyguardnya 10 Iya Biasa Kalau artis kan gitu kan Cuma dia di Beckham aja Berarti kamu gak lemah ya? Iya Aku gak? Oh gak? Sama satu mbak itu pun di luar Oh iya Aku gak bodyguard aku masuk semua Oh semua Hebat banget Aku Kamu tinggal instruksi aja Susah lu jadi orang terkenal Aku tuh takut Aku takut Jadi mesti kayak Michael Jackson gitu Iya Iya aku harus kayak gitu Perjalanan karir Kalau kita hitung tahun Sudah berapa tahun sih mbak? Sudah 25 tahunan gitu Seusia aku 25 tahun Wow Semudah Aku ganti nih penontonnya Gak boleh gitu Kalau ada tamu yang manis ya Pada tamu berpihak di aku ya Iya Eh polisi Aku ditantang hari ini mbak Aku gak boleh megang-megang gini Sudah aku bercanda Oh gitu 25 tahun 25 tahun Itu menjaganya itu bagaimana sih? Ya selain kerja terus ya Kerja terus ya Dedikasi Iya Tapi kalau untuk misalnya casing Memang saya harus menjaga Menjaga casing tuh harus wajib Iya Karena memang ya kita dibayar ya Paling gak Menghargai diri kita Menghargai yang Ngontrak kita Gitu itu kan Paling gak Kalau misalnya saya Enggak apa namanya Menjaganya itu Saya lebih percaya Diri sedikit lah Paling tidak Terus yang keduanya Saya senang Anak saya senang Terus yang ketiganya Mungkin saya juga Lebih panjang jadinya Orang senang kan Ngontraknya Oh ini masih manis-manis Ini masih oke gitu Jadi masih layak lah Kita taruh disini Masih layak lah kita Kontrak dia disini Jadi image itu penting banget ya Sebagai seorang Pekerja seni gitu ya Image penting banget Image dan packaging Semuanya dalam pekerjaan apapun Image itu Image itu penting Tapi ada yang dibuat Dan ada yang tidak Kalau buat saya sih Saya lebih pada Gak memaksakan diri Untuk hal-hal penting Misalnya untuk Membantu penampilan kita Buntu sarana yang baik Buat saya Itu Terserah pada individunya Tapi kalau buat saya Mungkin lumayan agak penting Untuk saya Karena orang Indonesia ini Kadang-kadang melihat Semuanya itu Dari 5 menit pertama Dari casting yang pertama Melihat Oh dia ini seperti ini Atau dia seperti itu Kadang-kadang dilihat Memang dari look pertamanya First impression Tapi saya rasa itu Bukan cuma pekerjaan Sebagai arti saja Pekerjaan apapun Kita harus memberikan Yang terbaik Dan dari awal Harus ada penampilan Yang bagus juga Dan itu semuanya proses Dulu aku juga ya Tinggalnya di gang Apas gak ngerti Boroboro punya duit Cuma dari saat Waktu saya tinggal di gang Saya itu udah matching Matching sama gangnya Bukan Matching dan gang Dan barang Misalnya kos kaki Putih-putih Walaupun harganya Cuma 500 perak Jadi dandanan sudah Diperhatikan Terus sudah pakai sepatu Gak senang pakai senda Udah pakai sepatu Jadi pakai sepatu Terus di rumah Jadi bukan karena ini Jadi susah Tapi pakai sepatu Jadi dandanan sudah Udah diperhatikan penampilannya Jadi gak diperhatikan sebenarnya waktu itu Memang senangnya begitu Memang udah natural Nah pas waktu saya punya uang Pas saat punya uang Nah yang saya pilih Saya beli item-item barang Yang memang mata saya gak salah lihat Waktu itu begitu punya uang Itu saya beli Misalnya kayak Tache de Vitton gitu Tache Chanel Saya gak ngerti itu Terkenal banget Terus gak ngerti Tapi Sebentar 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 Ini nyobok Apa itu Astaga Astaga Kita lagi ngolongin penampilan Wih gak lucu banget sih Hukumannya Oh dia Ih copot Ya Allah Jadi kamu ntar Kalau misalnya kayak gitu Ditampai Gak ada kontrak aku Udah Cuma TV-nya aja Tapi kamu tua Kerjaanku cuma disini aja Udah Gak ada lagi Mau MC-nya gak ini Gak dikontrak MC yang smart Yang cepet Toc-toc-toc Secara sehat Iya aku Dan kau taruh begini Oke Jadi dari dulu itu Sudah suka Sama Barang-barang yang membuat Penampilan lebih oke Sebenernya memang suka Bukan karena tau itu Terkenal di dunia Tapi ya milih Eh suka ya gitu Jadi dari zaman Misalnya itu Aku sudah Sudah punya koleksi-koleksi Semacam itu Sudah suka ya Sudah suka ya Oke Kita sekarang mau lihat Ini dulu ya Mau lihat Sebentar Sambil kita lihat Viti-nya Mbak Yuni Dari tahun ke tahun Seperti apa penampilannya Ini sekalian mungkin Ada yang bisa tolong pasang Double tape disini ya Sambil nunggu Kita boleh lihat dulu Penampilannya Mbak Yuni Seperti apa Pasti dari yang keriting-kering Gak keruan nih Mesti ada Dari keriting-kering Sampai keriting basah Coba-coba Siapa yang membuatku pilu Kembali datang masa lalu Semakin jauhnya Kembali datang masa lalu Kembali datang masa lalu Kau ucapkan kata Selamatinya sayang Kau terlihat laguku Tidak ada lagu Tidak ada lagu Tahun 95 itu Itu tahun 95 17 tahun 95 Rasanya itu tahun 95 Berasa sekarang masih 96 ya Sebelum kita kembali ngobrol Dulu tunggu sebentar Tunggu sebentar aja Mbak Saya cuma pengen tau aja Tadi tuh aku cuma minta Untuk Tadi teralatnya kecil itu Yang berbulu itu Dikasih double tape Tapi kenapa malah dikasih yang besar Malah dituker Pak Wisnu Tama boleh gak ganti timnya Aku mulai sakit hati Pas ada Mbak Yuni Syahara aku dibikin kayak gini loh Penampilannya Kasian banget Biasanya Jumplang Biasanya gini juga Gak terlalu jauh berbeda Ya bisa sih Mbak Tapi penampilan dari 95 Seperti itu Sekarang seperti itu Konsisten Maksudnya tidak terlalu banyak perubahan Dandanan tetap Alami natural gitu ya Make upnya Gak pernah yang tebal atau gimana Rambutnya pendek begitu Tapi gak ngebosenin ya Dan itu dandan dewe Dandan sendiri Sampai sekarang terus dandan sendiri Iya dandan sendiri Oh ya Oh aku pikir kalau Aku tuh make up artinya 5 loh Kali 1 Bulu mata 1 Hebat banget Bawahnya banyak Aku gitu Ya sebenernya masalah gini aja Masalah yang lebih hafal Sama muka kita kan Sebenernya kita sendiri Betul Orangnya gak suka ribet Gak suka terlalu banyak Terlalu entourage Pajam-pajam Rame-rame Simple-simple aja lah Baju juga gitu Saya gak terlalu seneng Kalau adekku nih Kalau Yanti tuh Mesti glamor Harus glam Kalau gak glam bukan Yanti Kalau saya Mesti sederhana Cantik itu Misalnya sakit Beauty is pain Kalau saya Beauty is comfortable Harus nyaman Tapi aku sih ngeliatnya Walaupun Mbak Yoni bilang sederhana Aku melihat Dalam kesederhana itu ada Sesuatu yang glamor juga Apa maksudnya Keliatan bahwa Oh dia Oh dia Artis Masih nih artis Oh gitu Bukan pembawa acara yang dikasih tompel Kalau aku udah gak bisa dilihat artis Kayak begini soalnya Mbak Yoni tapi sekarang Ini kegiatannya lagi apa sih Katanya ada lagi yang Ada mengerjakan sesuatu yang ada Paut-paut itu apa tuh Oh paut Bisa dijelasin sedikit Saya jelasin Kalau ditanya kegiatan Saya menyanyi dari satu tempat-tempat Pasti itu Terus kemudian Pekerjaan kantor Saya ngulih kan Saya trader batu bara Terus sudah gitu Pekerjaan yang lain Paut Sebentar Mbak Ini nyebelin banget Sorry ya Sorry banget Gila kamu bawa Berapa banyak itu Ditompel Jidat Jidat aja Biar kamu gak kesitu Tapi dia kalau kualet Dia jatuh tuh tangganya Enggak Semoga kosumnya gak bisa lepas Enggak Itu sedikit Gak usah di close up ke aku ya Ke Mbak Yoni aja Kamera tolong Yang pegang kamera Kita kerjasama yang bagus ya Kerjasama yang bagus Gak usah di aku di Mbak Yoni aja Jadi paut Ini lagi penting banget Jadi paut Paut ini adalah Pendidikan anak usia dini Oke paut Jadi saya sedang membuat Mengadopsi sekolah Sekolah playgroup Saya kenakan biaya masuk Atau perdatang 2.500 rupiah per visit Per visit Per visit Jadi kalau misalnya dia sakit Atau dia lagi malah sekolah Dia tidak perlu membayar sekolah Oke Jadi apa namanya Saya melihat sekolah Yang tidak layak Yang kurang baik Akhirnya saya offer sendiri Masih sendiri Akhirnya saya perbarui Dengan Di renovasi Enggak Saya ambil tempat yang baru Oke Dengan mainan saya Sarana yang baik Tempat duduk Terus buku-bukunya Semuanya Terus Apa namanya Anak-anaknya sekarang Sudah bertambah Bagus Pakai seragam sekolah Dengan kualitas guru yang baik Terus ada satu lagi Tempat penitipan anak Tempat penitipan anak ini Jadi tempat penitipan anak ini Saya kenakan biaya 17.500 dengan asupan makanan Satu hari tiga kali Dan saat pagi itu Anak-anak boleh mengikuti pelajaran sekolah juga Jadi Mereka belajar juga Mereka belajar juga Terus ada lagi gurunya Yang menyanyi ini lumayan agak banyak Di luar dugaan saya Saya ambil guru yang Yang baik juga kualitasnya Dan ternyata peminatnya banyak Tapi intinya semuanya ini adalah Saya sebenarnya pengen Anak-anak itu Bisa Bisa belajar semua Boleh membaca buku Saat kapanpun disitu Kalau saya kenakan 2.500 Kenapa 2.500 Sebenarnya gak ada artinya Cuman Saya Beri tanggung jawab Bahwa Kalau dia membayar Dia juga punya hak-hak juga Hak dikasih pelajaran Hak membaca buku Hak yang lain-lain Sementara ini saya lakukan itu Luar biasa Keren banget Jadi anak-anak ini punya kesempatan Untuk melakukan hal positif Nanti Setelah ini Saya akan memberikan beberapa Pertanyaan cepat Ke Mbak Yuni Bisa jawab atau tidak Siap-siap ya Sekarang aku biarin konsentrasi dulu Dan Untuk yang lagi nonton Kasian kamu ngeliatin aku Takutnya kamu mimpi buruk Liat iklan dulu aja deh Tapi abis itu balik lagi ya Bebek kamu nyebelin Tetap bicara sehat Ini pasti yang lagi nonton Seneng banget Karena di Twitter itu Sudah banyak lo yang minta Untuk datang ke acara sarasan ini Mbak Yuni Syara Udah selalu ada yang nge-tweet Mbak Yuni dong Mbak Yuni kapan Akhirnya Hadirlah Mbak Yuni Syara Dimana saya harus pakai Tai lalat berbulu ini Tapi gak apa-apa Daripada tai kebo Mending Mbak jangan kasih ide Soalnya kalau dikasih ide Tim kreatif suka langsung Tai kebo Bagus juga tuh Mereka suka lebay Soalnya disini Tadi saya janji Akan memberikan pertanyaan-pertanyaan cepat Ini pertanyaan untuk Mbak Yuni Dijawab dengan cepat ya Mikirnya jangan lama-lama Karena ada timernya Aduh Dan kalau sampai gak cepat Nanti dikasih Gini juga loh Oke saya milih tempat Ya Oh milih tempatnya Iya Aku rasa ditaruh dimana juga Canggung Aduh Mas lemot nih Jangan susah-susah pertanyaan Oke siap-siap ya Mbak ya Sebutkan bahasa Mandarin Angka 1 sampai 10 Dalam bahasa Mandarin I, O, San, Se, I, Pa Itu pas Pas oke Kenapa rambutnya gak panjang-panjang Karena kalau kepanjangan Kelihatan lebih pendek Bagian tubuh mana yang paling disukai Mata Pilih Tio Pak Kusadewa Atau Nikola Saputra Nikola Saputra Waktu sudah habis Bahasa Mandarin angka 10 Disebut juga saya gak tau Taunya ada bahasa Sunda Itu tadi lupa Apa karena kecepatan jadi grogi Sekarang ingat gak? Memang bisa bahasa Mandarin ya? Enggak kebanyakan jawab tempat Cina Kebanyakan jawab ya kasih? Kebanyakan klien Jadi belajar ya? Enggak karena sebut kadang door prize kan? Oh door prize Coba-coba sebutin gini Jadi aku kasih Oh aku juga pernah Cincu'i 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 Wo aini Apa taunya gitu? Taunya wo aini Kenapa rambutnya gak panjang-panjang tadi? Kenapa kalau panjang Kelihatan pendek? Tapi sebenarnya saya udah nyoba kan Sar kemarin Sudah pernah? Aku pernah loh di depan Kak Abah tuh Sampai minta Pengen rambut panjang ya Akhirnya aku coba juga gitu Tapi gak pantas Orang-orang kayak yang komplensi sebenarnya Ibu-ibu Tunggu sebentar Tunggu sebentar Sorry Kenapa harus minta rambut panjang ke depan Kak Abah? Emang memang rambutnya susah panjang? Saking bukan Saking selalu gak betah Payangnya mau bunting Kayak kamu kan misalnya payang dikit udah gerak gitu Aku tuh takut ditaksir banyak orang Kalau kepanjangan Soalnya aku kalau panjang Kamu seksi tau gak? Rambut panjangnya gini Ingat gak? Yang lulus zaman VJ itu kan gila Gila banget Nanti tuh Lulus hitam rambut Kayak gitu kan Aku tuh kalau ngajak Sampai ini cewek siapa sih keren Gila Gitu Aduh Yang panjang tuh Nadia Guta Galung Yang kecilnya itu Sarah Sehat Aku? Iya Tapi kalau gitu itu sepantaran kok Enggak Enggak terlalu tinggi sama itu Tadi gimana? Pilih Tio Pakusadewa atau Nikola Saputra? Nikola Saputra Nikola Saputra? Nikola Oke ya Aku juga sih Tapi dia gak pilih aku Gak sama Dia juga gak pilih aku Karena kita harus pilih dua itu kan Mbak Aku pengen tau rahasia awet mudanya apa sih? Olahraga Atau Pacar Kekasih Tapi kan kalau bicara dari tahun ke tahun kan bukan berarti masalah pacar ya Kalau pacar kebetulan mungkin kalau misalnya ini menjadi terbawa ini gitu ya kan Kalau dulu misalnya kan saya misalnya sama Mas Hendry terbawa lebih ini karena dia gak pengen saya kayak anak-anak Oke Kalau misalnya kemarin saya misalnya jauh lebih muda menjadi mengikuti gitu Sekarang 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 Sebenarnya aslinya rock'n'roll sih Tadi gak boleh pakai telana aja kalau pakai telana Sekarang rock'n'roll Sekarang sama anggota Godbless Hah? Yang sekarang? Yang sekarang? Hah? Yang sekarang? Saya gak punya pacar sama sekali Oke oke Tapi kalau untuk hidup saya memang gak makso hidupnya gak makso Natural aja beli apa-apa semampu saya Apa-apa Maksudnya dalam kapasitas pokoknya jangan sampai saya maksain hidup saya gitu Yang berikutnya Olahraga? Olahraga Olahraga saya ngikutin pilates Pilates setiap hari? Enggak setiap hari Tapi kalau misalnya pas Sebentar ya mbak ya Terus-terus mbak Pilates Kalau gak ngapain Eh boleh disini kan boleh disini loh Boleh disini loh Boleh disini coba Boleh disini Ini lagi wawancara loh Berarti gak ini tuh talk show? Enggak aku pilihin aja tempatnya Coba aku pilihin tempatnya Nah gitu Ih Mana ada cowok yang mau sama aku di lehernya ada beginian Aku tahu yang lu Ada? Ada Dulu dokterku Oh iya Aku jadi malu Dan itu olahraga membantu kita good mood ya Kalau kita good mood kan kita jadi awet muda ya Jadi kalau pilates itu membenarkan bagian-bagian tubuh yang misalnya memang kurang Benar-benar Tapi aku masih pengen muatai Oh muatai Tapi kan muatai itu ngeri banget ya Iya jadi contohnya gini nih Iya iya Jadi kalau misalnya ada yang macem-macem Ada yang macem-macem Muatai Contoh Oh iya contoh muatai Contoh bagus-bagus Ini acara semakin bagus Jangan kaki ku sakit Kaki ku sakit Jadi kamu aja kan kamu kesel dari tadi mbak ini Itu nunjuk aja dia Ini nyebelin banget Sumpahnya gak bisa kebuka pas Pengen coba muatai Karena anakku laki-laki Dia muatai Enggak jadi misalnya saya lari di GBK ya Misalnya aku mau lari di GBK Karena mau apa sebenarnya Sebenarnya ngajarin selo untuk kesitu Biar dia kurusan Dia aku suruh sepedaan aku lari gitu loh Lari juga jadinya Jadi kadang-kadang aku lari gitu Makanan dijaga gak? Makanan gak Makan apa aja? Aku udah kurangin gula Sarah Saya itu kan peminum kopi banget Makan juga gak kira-kira sebenarnya seneng makan Tapi sekarang berhubung umur udah 41 Jadi saya ngurangin gula Tua banget ya Iya makanya kan tua Tapi ya alhamdulillah aku masih bisa duduk sini Bener banget Bener banget 41 Aku tuh gak ngebayangin kalau aku nanti 41 masih 20 tahun lagi 20 Masih lama ya Jadi kamu mantu juga masih Aku masih sama Aku masih Udah aku hitung nih aku mantu Nanti kira-kira umur 60 tahun Kevin Coba-coba kita sekarang lihat penampilannya Mbak Yuni Syara dari tahun ke tahun ini metamarkosis orang Yuni Syara Kalau tadi kan video klipnya tuh sedikit Kalau sekarang dandanannya Kalau sekarang hancur pasti Dan-dan-dan-dan Coba lihat Itu dia Itu tahun berapa yang nomor 1? Tunggu Sarah Ini ya Yang nomor 1 itu ya Itu saat itu foto untuk populer Jadi hits banget waktu itu Hits banget Oke Nomor 2 Tahun berapa itu nomor 1? Nomor 2? Ya antara itulah sebenarnya Di antara itu tahun 90 90-an Ini baru 2000 sekian ini gak terlalu lama yang ini Yang bawah ini Yang nomor 6 ini yang aku bilang coba rambut panjang Ternyata oke juga kamu kalau buat begitu Oke kok Cantik Aku lagi usaha sih panjangin rambut Memang butuh ketabahan dan yang luar biasa Iya Aku cuman aku lagi coba panjangin kaki juga Tapi Aku tuh pun udah coba Udah coba? Iya Kan udah coba Aku bilang gini Mbak ini operasi Kalau ada operasi tinggi badan Aku nomor 1 pasti ya Aku pengen panjangin torso sama ini Iya Tapi gak bisa Kesel ya Jadi kita cuman harapan-harapan gimana aja Yaudah gak apa-apa Tapi kan Tuhan Maha Adil Aku diciptakan kece dari dalam gitu Secara artis dari Indonesia Kita lihat sekarang metamorfosis artis dari luar negeri Sopo Ya artis luar negeri Sekece artis dalam negeri gak? Boleh kasih lihat foto-fotonya ada? Kita bandingkan Ini dia Tuh Kalau di luar negeri kelihatan dia langsung menua gitu loh Tapi kan orang mulai katanya memang lebih cepat kelihatan tua dari orang Asia ya Kita tuh dibilang gitu loh Enggak tapi memang kalau yang selinder kan memang lebih kelihatan seperti itu Enggak tau mungkin karena aku terlalu kurus atau apa saya gak ngerti Enggak tapi aku selalu dikasih tau Kalau orang asing tuh ketemu sama orang Indonesia Mereka memang selalu bilang gini Orang Asia tuh awet muda Kamu tau aku kemari kapan itu ke Melbourne Tuh ini Halle Berry kan? Oh ini gila ini keren banget baru melahirkan umur 45 tahun Iya badannya kayak gini ya Badannya kayak gini dia badannya keren Tuh kan beda kan kalau Halle Berry kan tadi gak terlalu berubah penampilan Kalau ini kelihatan dari wajahnya kan? Tadi aku mau ngomong sama kamu masalah yang itu yang bule itu Kapan itu aku ke Melbourne ma'am? Pengen beli wine lah ya Masuk ke wine Aku sama adikku Dilarang masuk loh Udah aku kasih ID Dikiran anak kecil kan? Iya dikasih ID gitu Dia gak percaya gitu Dikiran umur berapa? Nah dia bilang gitu Aku udah bilang aku udah punya anak gitu Ah you kidding me gitu Tuh iya memang orang asingnya tuh di Adikku mau dikasih masuk ambil ya Ya udah Yang tuh dikasih masuk? Enggak sih adikku yang paling kecil Iya oke yang satu lagi Aku juga aku tuh selalu usia aku 26 Aku selalu disantam pas belas Diskotik gak masuk dong kalau kamu keluar negeri Jangan kasi diskotik Mau beli apa namanya Pecel aja kadang-kadang Mau pedas gak dikasih Kamu takut murus Katanya gitu Tanya mama dulu Mbak Yuni sudah hadir disini Masa gak perform Perform dong untuk kita semua disini Mbak Yuni ya Ya Mbak Yuni Aku sebelum Mbak Yuni berpengar Aku mau kasih kaos dulu Ini kaos bisa dipake Sukses untuk semuanya Sukses untuk Pautnya Semoga banyak anak-anak yang semakin Semakin cerdas Semakin pintar Punya kegiatan yang positif Jadi bisa berguna untuk Indonesia Dari kecil sudah dikasih kegiatan yang positif Mbak Yuni thank you so much Salam salam ibumu ya Aku sampaikan Pasti sekarang Lagi nantan Lihat mama Beda ya Maya Tapi mah Gak apa-apa aku mirip mama loh Tanpa ini pastinya Mbak Yuni silahkan perform disini Yuni syara di syara-syara malam hari ini Jangan kemana-mana Masih ada tamu yang lain Masih ada Mas Yofi Widianto Disini tetap di syara-syara Silahkan Mbak Sepanyang kita masih terus begini Takkan pernah ada damai bersenandu Kemesraan antara kita berdua Sesungguhnya keterpaksaan saja Senyum dan tawa hanya sekedar saja Sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara Berawal dari manisnya kasih sayang Terlanjur kita hanyut dan terpuai Masih ingat gak lagunya? Sama-sama ya Ku coba bertahan Menampingi dirimu Walau kadang kalah Tak seiring jalan Ku cari dan selalu ku cari Jalan terbaik Jalan terbaik Agar tiada penyesalan Dan air mata Dan air mata Dan air mata Dan air mata Singdip Jalan terbaik Jalan terbaik Dialan terbaik Se hanyut